Ternyata jantung pisang dipepes sama ikan itu rasanya luar biasa enak buang Bikin aku gak bisa move on Bawaannya kalau lihat jantung pisang itu rasanya pengen terus bikin menu pepes ini Ini lagi Assalamualaikum dolar ku Padahal bikin pepes jantung pisang sama ikan itu bumbunya simple buang Tapi gak tau kenapa kok rasanya seenak ini Langsung aja yuk tak sepil cara bikinnya Pertama tak siapkan dulu jantung pisang ini dengan ukuran yang agak kecil Seperti biasa dibuang dulu bagian kelopak merahnya sampai putih seperti ini dan jadi semakin kecil Kemudian siapkan air putih biasa yang ditambahkan 1 sendok makan garam halus Dan langsung dipotong-potong atau dicacah-cacah Jantung pisangnya sesuai selera yang penting sudah tercacah-cacah seperti ini dan direndam dulu Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan getahnya supaya nanti jantung pisangnya gak hitam Selanjutnya ke proses pembersihan ikannya Disini aku pakai ikan layang Ikan layang itu kalau disini disebut ikan merning Yang kalau dijadikan ikan asin itu jadi ikan asin pedah ya dulu Jadi ini aku pakai ikan segar yang tak buang dulu kepala sekaligus kotorannya Dan tak seset supaya durinya juga hilang sekalian Dan kalau gak mau ribet bisa pakai ikan pindang Baik itu ikan pindang tongkol maupun ikan pindang jenis lainnya Karena kalau pakai ikan pindang itu prosesnya akan lebih cepat Karena tinggal suwir-suwir saja Dan ini sudah di tahap pembuangan duri tinggal dibuka saja Atau dibelah kemudian ditarik durinya Untuk kepala ikannya disini tuh disekip saja Karena dia tuh gak cocok ya kalau diikut sertakan Pembuangan duri dan kotoran ikan sudah selesai Selanjutnya ikan dicuci bersih dan dipotong-potong atau dicacah-cacah Ini dua tumpuk ikan tadi tak cacah-cacah Atau tak potong-potong yang penting sudah menjadi potongan-potongan daging Sampai semua selesai Dan untuk jantung pisahnya sudah direndam selama 15 menitan Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan Dan untuk bumbunya disini gak terlalu banyak bahan Gampang banget bahannya Siap dihaluskan Dan untuk bahan yang nanti bakal dicemplungkan tak ambil dulu Jadi ini untuk bumbu halus langsung tak cuper saja bahannya Wajib banget pakai cabai merah besar Dan wajib banget pakai daun salam Menghaluskannya pun tanpa air yang dihaluskan Cuma cabai rawit, cabai merah besar, lengkuas Bawang putih, bawang merah Dan ketinggalan juga ini kemiri sangrainya 4 butir Untuk kemirinya wajib disangrai terlebih dahulu ya sebelumnya Supaya aromanya nanti tambah suwedep dan beda Tahap selanjutnya panaskan minyak Dan kemudian tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan Aduk-aduk tumis sampai harum Kemudian tambahkan daun salam 2 lembar Ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh Kalau mau pakai ketumbar butiran Ya juga monggo bisa saja Kemudian garam halusnya sebanyak 1 sendok teh Atau setengah sendok makan Gula pasir 1 sendok makan Dan tak tambahkan juga micin Sebanyak setengah sendok teh Kemudian diaduk-aduk rata Dan ditumis sampai harum dan layu ya dulur Hati-hati jangan sampai gosong Ini aromanya enak banget Wajib banget pakai daun salam Jangan di skip ya daun salamnya Karena ini adalah perpaduan yang wajib Bumbu sudah layu Selanjutnya kita masukkan Ikan yang tadi sudah dicacah-cacah Dan juga jantung pisangnya Yang juga sudah dicacah-cacah Ora-ari atau aduk-aduk Sampai semua tercampur merata menjadi satu Jadi jantung pisangnya itu Tidak perlu direbus dulu Merebusnya ya disini ini Diungkep sama bumbu Direbus disini Setelah semua tercampur Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml Dan ini adalah sesi pengungkepan Atau perebusan jantung pisang Supaya empuk Dan disini daun salamnya Tak tambah lagi satu lembar Supaya aromanya lebih pas Dan nanti waktu pembukusan Tidak perlu lagi menambahkan daun salam Airnya jangan terlalu banyak ya Njemek-njemek saja seperti ini Kemudian ditutup Dan menggunakan api yang cukup kecil saja Supaya cepat empuk Dan setelah beberapa menit kemudian Dibuka dulu Dicek jantung pisangnya Sudah empuk apa belum Menggunakan api kecil Akan mempercepat proses pengempukannya Dan ternyata sudah empuk Lalu tak tambah Sedikit penyedap rasa ayam Supaya tambah mantep ya rasanya Diaduk-aduk Dan ditunggu sampai airnya menyusut Atau airnya habis Sebenarnya di tahap ini tuh Dimakan sudah enak ya dulur Tapi kalau dipanggang Nanti lebih mantep lagi Karena ada aroma smokit Atau aroma asapnya Setelah air susut Langsung saja dibungkus Pakai daun pisang Sebaiknya pilih daun pisang yang agak kecil saja Biar enggak banyak motongnya Tusuannya menggunakan lidi Jangan lupa untuk dilayukan terlebih dahulu Sebelumnya ya Daun pisangnya Supaya enggak gampang sobek Atau dipanggang sebentar di atas kontor Dan di sesi pembungkusan ini Kalau airnya sudah susut kan lebih mudah Dalam membungkusnya Jadi airnya tuh enggak delewer-delewer Atau enggak keluar-keluar Digulung jadi lebih mudah Seperti ini Pakai daun yang enggak terlalu lebar Juga enggak terlalu sempit Yang penting cukup untuk penggulungannya Jadi kalau pepes jantung pisang Itu rasanya lebih beda Dan lebih mantap Kalau dicampur ikan Karena kalau jantung pisang Di pepes sendiri Atau ikannya di pepes sendiri Itu rasanya nikmatnya Sudah umum Atau sudah biasa Beda kalau jantung pisang Dicampur sama ikan Di pepes begini Tak jamin buat yang belum pernah makan Nanti sekali makan Pasti langsung ketagihan Pembungkusan sudah selesai Selanjutnya Di proses pemanggangan Dipanggang sampai kira-kira Ada tanda agak gosongnya Di bagian bawah ya Seperti biasa orang manggang Di balik setelah Ada tanda agak gosongnya Di bagian bawahnya Seperti ini Sampai semua rata Hingga semua sisi Bertanda hitam Atau bertanda agak gosong Langsung saja diangkat Pepes jantung pisang Dan ikan Sudah siap disajikan Ini enak buang Dimakan pakai nasi hangat Sudah enggak perlu lau Apapun lagi Ini sudah muantep banget ya Dolor Dan di bulan ramadhan ini Kalau biasanya sahur Pakai makan ikan Itu enok Maka beda dengan Kalau di pepes ikannya Itu campur Dantung pisang Tinggal diangetin sebentar Itu buat sahur Enak banget Aroma daun salamnya Juga lebih mengurangi Khas anjir pada ikannya Walaupun ini ikan Yang jenisnya itu Enggak terlalu anjir Oke dulorku Demikian tadi Resep masakanku hari ini Jangan lupa di share Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya